Rema hari ini, kolos setiga ayat satu sampai dua. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Alkisah di suatu waktu, Tuhan menyuruh seorang pemuda untuk mendorong sebuah batu yang sangat besar setiap hari. Batu itu terletak di sebuah bukit, sehingga sang pemuda bisa melihat pemandangan indah ketika mendorong batu tersebut. Namun setiap kali ia mendorong batu itu dan melihat ke bawah, ia justru merasa ketakutan. Terlebih lagi karena terpaan angin yang cukup kencang. Dengan penuh perjuangan, ia terus mendorong, tetapi batu besar itu tampaknya tidak bergeser sedikitpun. Pemuda ini pun merasa ingin menyerah saja, karena apa yang dilakukannya sepertinya sia-sia. Pemuda ini menjadi ragu, takut, dan akhirnya mengeluh pada Tuhan. Tuhan pun menjawab bahwa semua perintah yang diberikannya tidaklah sia-sia. Lihatlah tanganmu yang menjadi berotot, bunggungmu menjadi kekar, dan kakimu menjadi tegap. Dengan tugas yang kuberikan ini, engkau menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Pemuda ini merenung dan berpikir bahwa memang tugasnya hanya mendorong, bukan menggulingkan batu besar itu. Ia lalu berpikir, untuk apa aku takut, bukankah Tuhan yang memerintahkan padaku? Aku hanya perlu taat saja. Badai kehidupan yang datang dalam hidup tanpa kita sadari, kerap kali membuat kita ketakutan dan berkecil hati. Jika demikian, berarti kita masih berfokus pada perkara yang di bawah atau perkara duniawi. Karena kalau kita fokus pada perkara yang di atas, kita akan merasakan kedamaian dan ketenangan. Inilah yang disebut dengan iman absolut, iman yang sepenuhnya kepada Tuhan. Iman inilah yang akan membantu kita untuk bisa mengutamakan perkara roh, bukan perkara daging. Saat kita fokus pada perkara di atas, fokus kepada Tuhan, maka iman kita akan kokoh dan tidak tergoyangkan. Oleh karena itu, milikilah iman yang absolut, iman yang hanya berfokus pada perkara yang di atas, bukan perkara yang di bawah. Sehingga semakin hari, kita semakin berakar kuat, bahkan berbuah lebat, demi kemuliaan nama Tuhan. Apakah yang menjadi fokus hidup Anda saat ini? Mengapa Anda harus berfokus mengejar perkara yang di atas, bukan perkara yang di bawah? Hal nyata apa yang bisa Anda lakukan agar bisa menghasilkan iman yang absolut? Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap keadaan yang kami alami. Apapun yang terjadi, kami mau selalu berfokus pada perkara di atas, bukan perkara di bawah. Kami mau memiliki iman yang absolut, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.